Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Ramadan selalu mendatangkan ketenangan batin Kedamaian, kebahagiaan dan kepasrahan kepadanya Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat-sangat menarik ya Kenapa? Karena dalam kehidupan yang serbah marak sekarang ini Dalam kehidupan yang dibanjiri dengan Aiti Begitu gampang kita mengumbar aib seseorang Begitu kita gampang menyampaikan mesej kepada seseorang Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya bisikan-bisikan itu dari mana Jangan-jangan kita mengira bahwa itu bisikan malaikat padahal itu bisikan iblis Atau jangan-jangan bisikan malaikat kita anggap itu iblis Nah sekarang untuk membedakan iblis dan membedakan iblis dan malaikat dalam era seperti sekarang susah Karena iblis itu kadang-kadang menggunakan jubah malaikat Nah izinkan saya menyampaikan kepada kita semuanya para pemirsa Bahwa dalam kehidupan kita sekarang ini Banyak contoh yang bisa kita pelajari Peristiwa demi peristiwa hampir kejadiannya setiap hari sekarang ini Kenapa itu terjadi? Karena mengibliskan malaikat dan memalaikatkan iblis Ada satu kasus Ya seorang pejabat baru Ini boleh nggak ini? Oh nggak Pak ini jeruk makan jeruk nggak boleh Bapak Ada lagi Kalau ini boleh? Maaf Pak ini juga nggak bagus Pak Nanti melanggar pasar sekian Pak Waduh semuanya nggak boleh Iya Pak Tapi ada Pak kita cari Ada juga banyak Misalnya kita begini opsi satu, opsi dua, opsi tiga Tapi itu kan sedikit Iya Pak Nah terus Besoknya Kalau ini nggak boleh ya? Nggak boleh Pak Ini bahaya Bapak Panggil kepala biruanya Mas Saya perlu sekretaris baru ini Ini kaku banget ini Semuanya ketegang terus kita ini Semuanya serba tidak boleh ini Nah digantikanlah dia sekretaris baru Oh Mas Iya Pak, siap Bapak Ini boleh nggak nih? Insya Allah bisa Pak Kenapa? Kan ini jeruk makan jeruk Pak itu gampang diatur Pak Bisa kita atur itu Serahkan ke saya Pak Saya akan mendampingi Bapak Oh iya ya hebat ya Kalau ini boleh nggak? Boleh Pak Semuanya bisa kita rekayasa Pak Lama-kelamaan Ditangkap dia Nah Yang pertama dianggap itu iblis Semuanya serba kaku Semuanya serba nggak bisa Wah tiba-tiba datang sekretaris barunya Wah semuanya bisa diatur Pergi kemana-mana pun juga boleh Tapi ternyata dia diintai dan dipantau oleh penegak hukum Nah begitu terjadi hal-hal yang tadinya jeruk makan jeruk itu Sudah langsung ditangkap Ketangkap pasal Apa yang terjadi? Nyesal di dalam penjara Ya Allah Kalau saya saja mengikuti pendapat yang pertama Kalau saja sekretaris saya saya pertahankan Saya tidak begini jadinya Saya keliru Yang sesungguhnya malaikat itu saya anggap sebagai iblis Sekretaris baru saya ini Saya anggap sebagai malaikat penolong saya Malah justru dia adalah iblis Nah para pemirsa ini satu contoh kecil Banyak contoh yang lain bisa kita pelajari dalam kehidupan Terlalu ingin yang enak-enak Terlalu ingin yang gampang Tidak tahan sabar Akibatnya apa yang terjadi? Terjerumus Bulan puasa Ramadan ini Para pemirsa Kita dilatih oleh Allah Bagaimana menjadi seorang yang penyabar Bagaimana bisa mengendalikan diri Bagaimana mengingat kematian Bagaimana mengingat bahwa ada kehidupan sesudah kematian Dan bagaimana supaya kita bisa sadar Bahwa hidup ini kan berjalan terus berputar terus Apa yang kita tanam itu yang kita akan panen Tidak mungkin kita akan menanam padi Ya panennya jagung Atau sebaliknya yang kita tanam adalah jagung Panennya padi Enggak Kalau kita menanam padi Panen padi Menanam jagung ya panen jagung Kalau memanen kejahatan Ya panennya neraka Kalau menanam kebaikan Panennya syurga Bulan suci Ramadan ini Allah membukakan pintu kita Untuk masuk ke dalam syurga Mari kita mengikuti Petuah-petuah Ramadan Semoga kita menanam Masuk ke dalam syurga yang Allah menjanjikan kepada kita semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton you! Terima kasih.